Sidang perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo atas terdakwa tiga orang menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa dituntut satu tahun, enam bulan kurungan penjara. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Baroka, Sekretaris, dan Ernie Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi 26 September 2022. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Budi dengan hakim anggota yakni hakim Sinta Manalu dan hakim Yandri Roni, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tebo, membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Dalam tuntutan, menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, namun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan. Iqbal JTV melaporkan